Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kuliah mineral grafi Kesempatan ini kita akan bahas tentang mineral kalsit Kalsit yang mempunyai rumus kimia CaCO3 Merupakan mineral yang menyusun batu gamping Umumnya, kalsit sebagai mineral karbonat Dapat berbinduk sebagai mikrit ataupun sparit Mikrit ini adalah sebutan untuk material-material Yang menyelamputi karbonat selama proses deposisi Yang ukurannya sangat halus Kemudian, kebalikannya ada yang disebut sebagai sparit Yaitu kalsit yang berukuran kasar Umumnya kristalin Yang mengisi pori-pori dari batu gamping Setelah proses deposisi Sparit sendiri umumnya melebihi 10 mikron Sedangkan mikrit itu umumnya berukuran kurang dari 10 mikron Di sini kita bisa melihat adanya simbol M Ini adalah mikrit Sedangkan yang mempunyai simbol S Ini adalah sparit Kemudian, ada juga yang disebut sebagai olorid Yaitu karbonat yang mempunyai Hebit mengendar seperti ini Kalsit merupakan mineral yang mempunyai kimia CaCO3 Sama seperti aragonit Tetapi aragonit mempunyai sistem kristal yang berbeda dengan kalsit Sistem kristal dari kalsit adalah heksagonal Ataupun trigonal Kemudian, habitnya umumnya drusi Atau menggerombol Fiskolitik, stalaktitik, prismatik, asikular ataupun menjarung Kambular atau memiliki peripapan Skalenhedral ataupun rombohedral Dan umumnya, biasanya Kambar kontak ini dijumpai pada kalsit Baik itu sebagai kristalin ataupun kristalin Kemudian, belahan dari kalsit itu jelas Yaitu belahannya rombohedral Dan umumnya, teramati pada sehatan tipis Kalsit sendiri, umumnya tidak berwarna Dan mempunyai flekrolisme yang cukup tinggi Kemudian, karena optisnya adalah negatif Tetapi, agak sulit untuk ditentukan Karena berefengensinya yang tinggi Fitur utama untuk melihat kalsit Dan membandingkan dengan mineral yang lain Biasanya, kalsit ini adalah mineral yang umum dijumpai Dengan order yang tinggi Kemudian, reliefnya juga tinggi Dan akan menunjukkan adanya perubahan relief Ketika meja mikroskop diputar Dan untuk melihatnya, kadang-kadang kita harus melihat dengan detail Karena kadang-kadang, perubahannya sangat sedikit sekali Indeks refraksi umumnya lebih rendah dari dolomit Dan yang membedakan antara kalsit dan dolomit Adalah adanya inklusi besi oksida Yang umumnya terbatas pada dolomit Pada slide ini, kita akan melihat beberapa Seton tipis dari kalsit Di sini kita bisa melihat kalsit sebagai fosil Kaman seperti ini Dan juga, kita bisa menjumpai adanya belahan yang jelas Pada kalsit dan juga kedu ini Seperti yang ditunjukkan pada gambar kiri Ini adalah pengamatan pada niklus silang Dan sebelah kanan ini adalah pengamatan pada niklus silang juga Kemudian, kadang-kadang untuk membedakan mana yang kalsit, mana yang rongga Biasanya, pada batuan gamping Diberikan pewarna seperti ini Jadi, kita bisa membedakan mana daerah-daerah yang berongga Mana yang tersusun oleh mineral Dan kalsit sendiri, ketika mengalami deformasi Akan menunjukkan teksur seperti ini Dan deformasi tersebut bisa digunakan untuk Memperkirakan berapa temperatur dan juga berapa Teksur yang terjadi pada deformasi tersebut Pada slide ini, kita akan melihat video dari batu gamping Yaitu batu gamping bioplastik Di mana batu gamping bioplastik ini Tersusun oleh fragment-fragment dari Organisme yang dulunya hidup di lautan Dan adanya fosil ini mencirikan bahwa Batuan ini dulu terbentuk pada lingkungan pengendapan di laut yang tangkal Di sini kita bisa melihat berbagai macam fragment dari fosil Dan ini adalah pengamatan pada mikrosik jajar Dan ini adalah pengamatan ketika meja mikroskop diputar Di sini belum nampak jelas warna interferensi dari kalsit Pada slide ini, kita akan melihat adanya staining Atau untuk mencirikan rongga-rongga Di sini adalah kalsit yang mempunyai Belahan yang jelas Kemudian ketika dilakukan pemutaran meja mikroskop Seharusnya relief dari kalsit ini akan berubah Dari yang semula reliefnya tinggi Kemudian dia akan menjadi rendah Kemudian dia akan berubah menjadi tinggi lagi Tapi di sini kita kurang jelas melihatnya Kemudian ini adalah pengamatan para Nikol Silang Warna dari kalsit ini akan menunjukkan adanya perubahan Dan menunjukkan warna interferensi yang lebih tinggi Di sini kita bisa melihat adanya bidang belahan Yang menunjukkan adanya perubahan ketika meja mikroskop diputar Pada slide ini, kita melihat kalsit Sebagai penyusun dari batu gamping Mempunyai belahan yang jelas Dan kadang-kadang kita bisa menjumpai juga kembar kontak Kemudian ini adalah pengamatan dari Nikol Silang Kemudian ketika kita mengamati pada Nikol Silang Kita akan melihat belahan-belahan seperti ini Dan ini merupakan ciri utama dari mineral kalsit Ini juga masih kalsit Yang menunjukkan adanya perubahan warna interferensi Dan umumnya warna interferensinya mempunyai order yang cukup tinggi Demikian yang bisa saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih